Intro Lahir di desa Kaladan, kecamatan Mantangai pada 7 Januari 1974, dan besar di desa Mandomai. Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Pejabat Bupati Kapuas Erlin Hardy pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di pemerintahan Provinsi Kalteng, sebelum ditunjuk untuk memimpin Kabupaten Kapuas. Karir yang cemerlang menjadikan Erlin Hardy ditunjuk kementerian dalam negeri untuk menjadi PJ Bupati Kapuas. Erlin Hardy yang merupakan putra asli Kabupaten Kapuas, beranjak dari seorang akademisi atau dosen di Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya hingga terjun ke birokrasi pemerintahan. Erlin Hardy pernah bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pulang Pisau. Setelah itu ditarik atau dimutasi ke pemerintah Provinsi Kalteng untuk menjabat Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR Kalteng. Setelahnya, dirotasi menjabat Sekretaris Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Menjabat belum sampai satu tahun kembali dirotasi untuk menduduki janetan sebagai Kepala Bidang di BPBD Provinsi Kalteng, dan juga naik menjadi PLT BPBD. Serta jabatan terakhirnya dipercaya oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, menjabat definitif sebagai Kepala Dinas Permukiman Perumahan dan Pertanahan Provinsi Kalteng. Erlin Hardy masa mudanya banyak ia habiskan di Desa Mandomai. Mengenyam pendidikan di SD Impres Mandomai tahun 1986, SMP Negeri 1 Mandomai tahun 1989, dan SMA Negeri 1 pada tahun 1992. Sedangkan untuk jenjang kuliah, Erlin Hardy melanjutkan pendidikan program S1 di Universitas Palangka Raya, dan lulus pada tahun 1999 dengan titel Sarjana Teknik. Karirnya yang begitu cemerlang di birokrat, Erlin Hardy selalu dipercaya untuk menduduki jabatan penting di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tenah, hingga akhirnya Menteri Dalam Negeri menunjuk ia menjadi penjabat Bupati Kapuas. Agus Banuwa TV Kabupaten Kapuas melaporkan. Terima kasih telah menonton!